Halo Cancer, ini adalah General Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian untuk para Cancer Single. Siapa yang akan datang kepada Anda dalam 60 hari ke depan? Kita akan coba lihat si sodiak mereka, kemudian ada inisil mereka, dan beberapa gambaran tentang mereka. Baiklah, mari kita mulai. Dalam hal ini, Gadi dan mereka berhubungan dengan cinta. Terima kasih telah menonton! Tampaknya beberapa dari mereka adalah mungkin orang yang manja, orang yang sangat suka diperhatikan. Dalam hal ini mungkin berlebih, suka diperhatikan dengan cara yang berlebih. Tidak hanya mungkin mengatakan I love you atau rasa suka Anda kepada dia dengan perbuatan, tapi harus mengucapkan I love you, semacam itu. Dan mungkin orang yang manja, atau dia adalah orang yang dimanjakan oleh keluarganya, teman-temannya, semacam itu. Jadi ya, dia seseorang yang suka dengan sebuah perhatian yang lebih. Beberapa dari mereka, sepertinya di sini ada perbedaan, mungkin budaya, mungkin agama, mungkin sosial, status sosial dengan Anda. Beberapa dari mereka, tampaknya di sini seseorang yang kesepian yang saya rasa, membutuhkan seseorang di sampingnya untuk membimbing dia berjalan, menggandeng tangan dia, semacam itu. Merasa orang yang merasa kesepian, ya, selvi, melihat semacam itu. Beberapa dari mereka, di sini ada yang memang masih, memang benar-benar single. Ada yang mungkin, seorang janda, seorang duda. Ada yang mungkin, masih memiliki unfinished business dengan masa lalunya tersebut. Belum benar-benar single. Sementara mungkin, bisa jadi karena hubungan mereka memang sudah tidak baik. Jadi, walaupun mereka masih ada ikatan, tapi dia sudah ingin mencari seseorang lainnya, semacam itukah? Di sini adalah orang yang barusan Anda kenal. Dia adalah orang yang barusan Anda kenal. Bukan yang mungkin selama ini adalah teman Anda. Mungkin bisa jadi beberapa dari mereka adalah teman Anda. Tapi mungkin banyak dari Anda di sini, single yang akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar baru. Bertemu di, entah di mana, di sosial media. Entah dikenalkan oleh teman. Kemudian berlanjut dan berlanjut dan berlanjut. Semacam itu. Terlepas dari semua yang kita baca di atas. Di sini tampaknya dia memang ingin membuka lembaran baru dalam hidupnya. Termasuk bagi mereka-mereka yang saya katakan tadi masih memiliki unfinished business. Beberapa dari mereka tampaknya di sini, orang yang boleh dibilang cukup mapan dalam hal materi semacam itu. Baiklah. Kita akan coba lihat. Inisial. Sodiak. Sodiak mereka. Kita akan ambil 6 Sodiak di sini. Kita akan ambil yang terbuka di sini dahulu. Ada cancer Scorpio dan Leo. Tiga lagi. Libra. Wow. Getaran Libra tampaknya paling kuat. Ada beberapa Libra akan hadir pada Anda. dan ada Capricorn serta Gemini yang ikut melompat. Oke. Kita akan coba lihat Sodiak mereka. Huruf. Sorry. Kita akan ambil huruf di sini sebagai inisial mereka. 10 inisial. 10 huruf. G, F, C, M, A, F. G, F, C, M, A. K, W, I, D, E. Itulah mereka. Dan kita akan ambil 12 gambaran tentang mereka. Gambaran tambahan tentang mereka. Hati-hati tampaknya karena dia di sini adalah seorang yang pemarah. Cukup tinggi untuk beberapa dari mereka. di atas 180 cm. Berwajah tampan. Berhati sensitif. Ya, ini adalah gambaran-gambaran tentang mereka. Oke. Bisa. Satu yang hadir pada Anda. Bisa mungkin beberapa dari tipe gambaran ini yang hadir pada Anda. Bisa dua, bisa tiga. Ya, harap disesuaikan sendiri nantinya yang mana yang hadir kepada Anda. Baiklah. Berwarna kulit coklat. Bertubuh proporsional. Tidak gemuk, tidak gurus, semacam itu. Ada yang berkumis. Berkepribadian ceria. Ada yang bertubuh seksi pula hadir kepada Anda. Wow. Berwajah kul. Jarang tersenyum. Beberapa dari mereka Posesif. Seorang yang Posesif. Dan Seorang yang atletis Dalam proporsi tubuh mereka. Entah yang mana. Hadir untuk Anda. So, baiklah. Sampai disini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Selamat menikmati. Terima kasih.